Dulu jadi bodyguard, aktor ini nikahi wanita cantik, mirip bule, beda usia 24 tahun, PDKT-nya pun 3 bulan. Lama tak muncul di layar kaca, aktor ini ternyata sudah punya istri baru. Aktor berbadan kekar ini sosoknya memang cukup melekat di benak publik. Sebelum menjadi aktor, pria satu ini juga merupakan mantan bodyguard. Rupanya ia sudah menikah untuk ketiga kalinya. Bahkan istri bulenya lebih muda 24 tahun. Ya, apakah Anda masih ingat dengan Bang Tigor? Sosoknya lama tak muncul di layar kaca, Bang Tigor rupanya sudah menikah lagi untuk ketiga kalinya. Bang Tigor menikah penggemar yang menjadi manajernya sendiri. Tak main-main istri baru aktor pemilik nama asli, Sumaisi Zaitov Yanda tersebut. Masih muda dan berparas cantik. Bang Tigor sendiri baru 3 bulan mengenal Aisyah Syakdiah, tapi langsung diajak menikah. Aisyah Syakdiah pun membeberkan alasannya bisa yakin ketika hendak diajak menikah oleh Bang Tigor. Menurut Aisyah Syakdiah, Bang Tigor adalah sosok imam yang baik. Yakin dia baik, perhatian, agamanya atau ibadahnya bagus kata Aisyah Syakdiah ketika ditemui kompas.com di Jakarta Selatan pada Senin 2 Agustus 2021. Bang Tigor sendiri tak memungkiri jika dirinya sempat melewati jalan berliku dalam hidupnya. Dilansir dari tribunewsmaker.com Namun kehidupan Bang Tigor berubah menjadi lebih baik setelah bertemu dengan dan kenal dengan Aisyah Syakdiah. Dulu saya kesana kemari mencari jati diri susah. Ya ada titik waktu manusia akan stop, ya ketemu dia saya stop. Ya udah akhirnya jalannya sampai sekarang Alhamdulillah kata Bang Tigor. Pernikahan ketiga Bang Tigor ini pun terasa berbeda, lantaran perbedaan usia antara keduanya yang terpaut cukup jauh. Bang Tigor dan istri barunya Aisyah Syakdiah ini terpaut beda usia 24 tahun. Umur saya kan sekarang sudah kepala 5 dan dia 28 tahun bedanya lumayan kan. Ya sudah berdoa saja, bapaknya bisa sehat terus kata Bang Tigor yang kini berusia 53 tahun. Pertemuan Bang Tigor dan Aisyah Syakdiah pun bermula dari sebuah kedai kopi. Aisyah Syakdiah meminta berkenalan sebelum keduanya bertukar nomor di tempat tersebut. Ya kita gak tahu ya, saya lagi sendiri, dia sendiri ya usah memang jalannya juga. Alhamdulillah dapat dia ya kita cerita, adaptasilah kata Bang Tigor. Setelah masa pendekatan selama 3 bulan, Bang Tigor pun yakin untuk mempersunting Aisyah. Setelah berkenalan selama kurang lebih 3 bulan, Bang Tigor akhirnya menikahi Aisyah pada Maret 2020 lalu. Saat ini keduanya tengah melakukan program kehamilan untuk segera dikaruniai anak. Yang penting niat kita baik, biar besar bisa urusin ibunya atau istri saya. Ada sejarahnya lah, ucap Bang Tigor. Mudah-mudahan aja ya kita program lagi usaha keras tutupnya. Sebagai informasi, Bang Tigor pernah menikah dengan Sally Suriani pada April 1998. Dari pernikahan pertamanya ini, Bang Tigor dan Sally Suriani telah dikaruniai satu orang anak. Setelah 14 tahun menikah, Bang Tigor mencerahkan Sally Suriani karena alasan perbedaan agama. Pada 2012, Bang Tigor memutuskan untuk menikah lagi. Kali ini Bang Tigor menikah dengan wanita bernama Lubna Suruk alias Nina. Namun sayang pernikahan keduanya juga gagal. Bang Tigor resmi bercerai dari Lubna Suruk pada 2 Oktober 2018. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.